Pembukaan pacaran ini kami doakan semuanya lancar, informasional... Hotman Paris Hutapea, pengacara keluarga kasus pembunuhan Vina di Cirebon menanggapi kasus terkait Andi dan Dhani yang dihapus dalam DPO. Ditemui di kota Makassar Senin 27 Mei, Hotman mengatakan polisi terlalu terburu-buru dalam menetapkan dua DPO dicoret atau fiktif. Sedangkan menurut Hotman, kasus pembunuhan Vina dan Eki cukup kompleks. Dalam BAP pertama kali, Hotman menjelaskan kasus ini memiliki 11 pelaku yang mengaku. Dari urayan BAP, Hotman melihat kejadian sangat alamiah dan bukan dibuat-buat. Utamanya, BAP pertama sangat jelas diuraikan kendaraan yang digunakan para pelaku. Jika mereka menjelaskan sebuah BAP, menjelaskan sebuah BAP-nya. Lagi ada dua jenis BAP kan? Sekarang dengan ditemukannya DPO yang satu, apakah benar atau tidak, kita belum tahu. Pasti ada BAP lagi. Karena pasti polisi akan minta BAP dari para terpilihannya ini benar-benar seperti ini. Berarti bakal ada nanti tiga jenis BAP. Jadi memang kalau saya menjarankan, memang terlalu cepat untuk menyatakan dua DPO itu adalah fiktif. Hotman juga mengatakan, polisi harus memeriksa lebih dalam terkait PS alias Perong. Berdasarkan amat putusan Hakim Pengadilan Negeri menyebut, barang bukti akan digunakan perkara lain dan menyinggung soal tiga DPO. Amat putusan tersebut menjadi fakta bahwa ada tiga DPO. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!